Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Opik Kicau Channel yang menguat solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke Sobat Kicau untuk konten kali ini Gue bakal review salah satu burung nih teman-teman Peliharaan saya Yang memang sengaja saya pelihara udah 7 bulan lamanya teman-teman Dan sengaja burung ini Saya tadinya pengen mengobati rasa penasaran saya Seperti apa sih jika dipelihara sampai besar Jika dipelihara lama apakah bisa gacor juga Nah oke teman-teman Saya ini penasaran teman-teman Pengen nyoba Yaitu pengen mencetak burung cendet betina Itu memang udah cita-cita saya sejak lama ya teman-teman Jadi cendet betina saya pengen menjawab pertanyaan teman-teman semua Pecinta burung cendet Apakah burung cendet betina itu bisa gacor om Kadang banyak pertanyaan seperti itu teman-teman Dan saya pengen menjawab pertanyaan itu Melalui proses panjang ternyata teman-teman Jadi jika teman-teman pengen mencoba Memelihara burung cendet betina Atau pengen mencetak cendet betina Yaitu banyak kendala yang kita Lalui teman-teman Jadi yang pertama Saya cerita ya teman-teman Ini waktu itu 7 bulan yang lalu Pernah saya unboxing Pernah saya unboxing teman-teman Dan kiriman dari sapu di Madura Ini betina Makanya saya penasaran Burung ini tetap saya tahan di rumah ini Gak mau saya jual Bahkan Ada juga waktu itu sempat ada yang mau beli Walaupun betina gak apa-apa katanya Tapi Saya kan penasaran Pengen nyoba Pengen mencetak Burung cendet betina itu Kalau udah dewasa itu seperti apa Dan sekarang usianya di 7 bulan Kendalanya yang saya dapetin teman-teman Yang pertama Burung cendet betina itu Kesehariannya itu teman-teman Dia itu Miyik terus Miyiknya sangat berkepanjangan Artinya Di usia yang 7 bulan Dia masih Miyik teman-teman Beda dengan cendet jantan Cendet jantan untuk cendet sapudi Biasanya saya mencetak di usia 3 bulan 4 bulan Itu udah mulai Natalagu teman-teman Walaupun suaranya belum pecah Tapi di usia 6 bulan Itu udah mulai keluar suara isiannya Udah mulai pecah suara Bahkan Bisa dikatakan Udah fase dan gacor Di usia 7 bulan Nah Sekarang di usia 7 bulan Cendet sapudi ini Itu ngembung terus teman-teman Ngembungin bulu terus Jadi paling singsetnya badan itu Bulunya itu terlihat Rapi dan singset Itu di saat lagi dia Penjemuran Durasi panjang teman-teman Penjemuran yang sangat panas Baru dia mulai Kelihatan bentuk tubuhnya Biasanya Kesehariannya itu Kembung kayak Eng ribet teman-teman Itu yang kedua Yang ketiga Burung cendet betina itu Apa ya teman-teman Susah untuk Ngeplong Jadi suaranya mendem Kayak semacam Semi ngeriwik lah teman-teman Jadi walaupun dia ngisi Ini ada isiannya nih teman-teman Karena waktu itu saya tempel Sama burung Cendet saya yang gacor Memang ngisi Tapi pembawaan lagunya itu Enggak ngeplong Dan suaranya Enggak full pecah Jadi kayak ketahan gitu teman-teman Kayak bunyi Tapi enggak Enggak segacor Atau Sekencang yang jantan Nah itu perbedaannya Terus Perbedaan berikutnya Cendet betina itu Ternyata Setelah saya amati Walaupun di bawah Paruhnya itu putih ya teman-teman Terus ada lagi cirinya Satu Itu Diparuh teman-teman Diparuh itu agak gepeng Ternyata Paruhnya itu Enggak tebel Bulet kayak jantan Agak gepeng Dia agak pipih Seperti itu teman-teman Terus Untuk cendet mudanya Cendet mudanya Di saat lagi Terotolan muda Itu kan udah pernah Saya jelasin Ciri-cirinya Cari bulu Yang tegas Kalau untuk jantan Kalau untuk jantan Untuk betina itu Pudar Jadi itemnya itu Enggak sepekat jantan Terus Sayapnya jika dilebarin Itu putihnya itu Agak ke Coklat-coklatan Atau krem ya teman-teman Jadi Enggak bersih putih Simetris Seperti jantan Itu ciri-cirinya Nah Setelah 7 bulan lamanya Saya pelihara Burung cendet ini Pasti kalian penasaran Seperti apa Sekarang penampakannya Dan Kendalanya lagi Teman-teman Ini burung Setelah mutasi Dari Dari Bulu trotolan Ke bulu Dewasa Itu cuma bagian Dada aja Dada sama kepala Untuk sayap itu Baru copot Akhir-akhir ini Teman-teman Ini kondisinya Lagi Nyopotin bulu sayap Dan lagi pada Dorong bulu sayap Tapi gak ambrol total Nah itu perbedaannya Sama jantan Kalau jantan kan Mutasinya sangat cepat Dan betina ini Wah sangat Agak lelet memang Teman-teman Tapi Kalian kalau memang Mau nyabarin Atau penasaran Tetap Seperti apa Burung betina Selanjutnya Setelah kalian pelihara Itu memang Membutuhkan Durasi lama Teman-teman Kata yang udah Berpengalaman Itu sekitar Satu tahun Sampai dua tahun Dia baru Bener-bener Bisa gacor Nah seperti itu Teman-teman Oke kalau kalian penasaran Seperti apa Burung cendet Betina yang Memang Saya cetak ini Oke langsung saja Kita review ya Teman-teman Oke Ini teman-teman Ini betina Kondisinya Kondisinya lagi Nyodok Bulu sayap Dan banyak Bulu sayap Yang masih merah-merah Yang belum Rontok Total Dari Bulu trotolnya Seperti ini Teman-teman Kondisinya Bunyinya itu Cuma kadang-kadang Itu pun di dalam Krodol Kadang abis dijemur Abis disemprot Itu juga bunyi Tapi gak gacor Teman-teman Gak gacor Terus Bawain lagu Kayak jantan Itu perbedaannya Oke kita deketin Kameranya ya Teman-teman Oke jadi penampakan Dekatnya Seperti ini Cendet betina itu Ya memang Cendet jantan Juga ngembung Teman-teman Kalau misalnya Performanya Lagi ngedrop Sama Ngembung juga Cuma Kalau cendet betina Memang cenderung Lebih ngembung terus Seperti ini Teman-teman Pilih ya Teman-teman Memang yang saya temuin Kalau untuk cendet betina Khususnya Cendet Madura Apalagi Sapudi Itu biasanya Memang Pilis Walaupun Banyak yang jantan Juga pilis Tapi saya Nemuin betina Yang gondrong Itu sangat jarang Tapi Bukan berarti Gak ada Ada teman-teman Ini penampakannya Teman-teman Kameranya Agak ngeblur Situasinya Kita Tambahin Exposure nya Nah Seperti itu Ini Bulu ekor nya Baru Bulu ekor nya Baru Numbuh Tapi belum Pada full Nah ini teman-teman Ini bakal saya pelihara terus Sampai gacor Teman-teman Kita Bakal lihat Bareng-bareng nanti Apakah bisa gacor Seperti jantan Walaupun Usianya Sampai Tua nanti Dan kalau memang Bisa di Braiding Oke nanti kita Coba teman-teman Tapi kalau untuk Usia Seperti sekarang ini Kayaknya Belum ini Karena bulunya aja Belum tuntas Berubah dari Bulu muda Ke bulu dewasa Belum Belum proses Masa mabung total Seperti ini Udah Kalau betina Ini saya tampilin Waktu Foto Atau video Waktu Masih trotol Ya teman-teman Nah disini Nah itu Waktu foto Waktu Trotolan Waktu baru dapet Memang Ciri-cirinya Sangat-sangat Spesifik banget Kalau cendet ini Betina Dari kecil Alisnya sangat tipis Walaupun alis Nggak bisa jadi patokan juga Terus Di sayapnya Itu Sangat-sangat Kecoklatan Dan putihnya itu Nggak simetris Nggak beraturan Teman-teman Oke Jika teman-teman punya Mungkin Belum tahu ya Belum tahu Ciri-ciri jantan Dan betinanya Seperti yang saya gambarin tadi Kalau misalnya Ada kesamaan Berarti Cendet Teman-teman di rumah Itu Bisa jadi betina Teman-teman Jika terjadi Kesamaan Usia 7 bulan Masih begini aja Kagak ngeriwik Eh bukan Kagak ngeriwik Belum gacor-gacor juga Dan suaranya Belum pecah-pecah juga Hariannya ngembung Terus Apa Mijik terus-menerus Kemungkinan betina Saya yakin betina Teman-teman Seperti itu ya Oke teman-teman Sekedar info aja Dan Memberi edukasi Sama teman-teman Pecinta Burung cendet Dimanapun Anda berada Untuk video kali ini Cukup sampai disini dulu Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam cendet mania Sub indo by broth3rmax